Intro Halo pemirsa anda kembali menyaksikan Jambi Kiri Jambi 28 TV Bersama saya Agus Soledaban Pemilihan umum atau pemilu tahun 2019 Yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2019 Tinggal menghitung hari Untuk itu petugas kepolisian Porrehta Jambi Bersama anggota TNI dari Kodim 0415 Batari Menggelar apel bersama malam hari Bertempat di halaman kantor Maporesta Jambi Di kawasan Telang Banjar Kejamatan Jambi Timur Kota Jambi Apel bersama ini dipimpin Kasat Sabar Jambi AKP PINEM Dan dilanjutkan dengan patroli bersama Ke sejumlah objek vital pemilu Seperti kantor KPU Kota Jambi Dan tempat-tempat penyimpanan logistik pemilu Yang tersebar di beberapa titik di Kota Jambi Dengan menggunakan kedaraan roda 2 dan 4 mili Porri Petugas gabungan TNI Porri Melakukan patroli bersama Kelokasi penyimpanan logistik pemilu Di kawasan XMTQ Kota Jambi Di tempat ini tim patroli Memastikan bahwa prosesor tidak suara-suara Dan persiapan kota suara pemilu 2019 Masih berlangsung hingga malam Dan turut diawasi oleh petugas kepolisian Yang berjaga di lokasi Tim patroli juga mengunjungi kantor KPU Kota Jambi Yang berada di kawasan Kota Baru Dan memastikan keadaan aman Dan masih berlangsung berbagai persiapan Yang dilakukan tim KPU Kota Jambi Menjelang hari pencoblosan Usai menyambangi kantor KPU Petugas juga mengunjungi gudang logistik Untuk daerah pemilihan kejamatan Jelutung Yang berada di DPRD Kota Jambi Dalam patroli bersama ini Pihak kepolisian Poresta Jambi Menurunkan 20 personel sabara Sementara pihak Kodim 0415 Batahari Menurunkan 12 orang anggota Selain untuk menunjukkan kekompakan TN Pori dalam menyambut pemilih 2019 Kehadiran petugas gabungan Juga ditujukan Untuk memastikan bahwa pemilih 2019 Nanti dapat berjalan dengan aman Tanpa ada gangguan Acara, damai, dan sejuk Dari Kota Jambi ANK Jambi 28 TV Ini kita cari gudang lagi Kalau bisa Ini kan Kita pakai pengawal juga ya Iya Jadi Demikian informasi terkini Yang dapat kami sampaikan untuk Anda Dan terus berbagi informasi Anda Dengan mengakses berita-berita kami Di Jambi28.TV Terkini terpercaya Terima kasih Untuk keberadaan sama Anda Saya Agus Oledaba Sampai jumpa Terima kasih